Bang, gimana cara kita bisa tahu apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih-pemilih 2024? Baik, disini saya tunjukkan caranya. Yang pertama, kalian buka Google Chrome atau browser lainnya di HP kalian. Lalu, kalian ketik saja DPT. Oke, lalu kalian cari dan disini kalian pilih yang paling atas, DPT Online atau cek DPT Online. Baik, selanjutnya kalian tinggal masukkan saja nomor NIKKTP atau nomor paspor kalian. Setelah itu, kalian klik pencarian. Otomatis nanti untuk data kalian itu akan muncul. Apakah kalian sudah terdaftar sebagai pemilih-pemilu 2024 atau belum? Oke, kalau sudah terdaftar, nanti akan muncul nama pemilih, yaitu nama kalian sendiri sesuai dengan KTP. Kemudian ada nomor NIKKTP atau nomor paspor. Selanjutnya ada nomor kartu keluarga. Dan disitu, itu lengkap dengan 4 pemungutan suara atau TPS-nya, teman-teman ya. Kalau belum terdaftar, kalian bisa datang ke Panitia Pemilihan Umum. Itu di tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan kabupaten. Jadi seperti itu. Oke, itulah cara mudah untuk cek DPT Online atau cek apakah kalian sudah terdaftar sebagai pemilih pemilu 2024 atau belum? Semoga bermanfaat. Ayo, datang ke TPS Pemilu 2024 tanggal 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih kalian.